Intro Waiting zone, waiting zone Dipanggil pesartanya untuk ke grid Udah, udah, udah Steward, monitor Iya, iya, guys, guys Track clear ya Siap, pasti Direktora Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Kembali menenggarakan Lomba Balap Bokard Konversi Mesin Listrik atau Elektrik Captain Race 2024 Acara yang digelar di Sirkuit Elektrik Vehikel Kementerian PUPR Bandung, Jawa Barat ini Memperbutkan Piala Menteri PUPR dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 Serta kick-off rangkaian kegiatan Hari Jalan 2024 Acara yang berlangsung pada Sabtu Minggu, tanggal 3 hingga 4 Agustus 2024 Merupakan bentuk kolaborasi antara Ditjen Bina Marga dengan Ikatan Motor Indonesia atau INI Dan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Intro Dengan ditandai pukulan gendang dan bunyi air horn, Electric Karting Race 2024 resmi dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, ketua ini pusat sekaligus ketua MPR. Bambang Susatyo dan PJ Gubernur Jawa Barat Pemahmudin Sirkuit yang sekaligus dijadikan sebagai tempat uji coba penggunaan berbagai jenis asfalt kita Jadi ada asfalt pastrik, ada asfalt karet, ada asfalt karet, ada asbulton murni, ada PG70 Yang saya kira ini sebagai alat bagi Bina Marga juga untuk mencoba sekaligus sosialisasi jenis teknologi asfalt yang kita gunakan Ini sebagai salah satu komitmen PUPR juga untuk mendorong penggunaan teknologi listrik Kita gunakan karting race kendaraan yang menggunakan listrik sebagai penggeraknya Inilah menjadi salah satu bentuk kedukungan dari Kementerian PUPR untuk perkembangan olahraga di tanah air yang menggunakan teknologi listrik Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono berharap Electric Karting Race juga ada di provinsi lainnya Tidak hanya di Bandung, Jawa Barat dan juga menjadi kegiatan nasional serta dapat meningkatkan pariwisata Saya ingatkan kegiatan minum tidak hanya di Bandung dan juga di KM saja pada seri kedua Dan juga kalau bisa di provinsi lain selain menjadi kegiatan nasional dan bisa menjadi pariwisata Dari ini sangat baik, sekaligus juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa Untuk upaya-upaya pemimpinan bebas, beda sama dengan ini untuk membangun sekuid di sebuah provinsi Agar mendorong melalui pembinaan nasional kita ke depan Electric Karting Race 2024 diikuti oleh 32 peserta dan terbagi menjadi 5 kelas perlombaan Yaitu kelas junior, kelas supporting senior, senior, kelas perguruan tinggi dan kelas ekspor Aku dari Julio Prost Racing Team, aku ikut kelas senior untuk di Electric Karting Race ini Untuk ini kan first time aku cobain Electric Karting ya Jadi kayak, oh ternyata kayak gini rasanya kalau misalnya nyambahin karting gak pakai mesin tuh kayak gini Gak semua pemaham itu harus cowok, ya pilih dari aku gitu Jangan takut untuk mengekspresikan diri kalian kalau kalian emang hobinya berbeda dari yang wanita lainnya gitu Jadi ayo kita ikut sama-sama ke bidang otomatik ya Saya Iwan Semutireng dari Semutireng Racing Kebetulan pada tanggal 3 dan tanggal 4 Agustus ini Semutireng Racing menurunkan empat pembalap Sekarang ini yang disebutkan round 1 di tahun 2024 ini Senilai sangat-sangat-sangat meriah sekali Mereka adakan kejuaraan ini pada tanggal 17-18 Desember Peserta masih belum tahu banyak Tapi sangat menginspirasi untuk peserta-peserta dari beberapa kelas Terus dari termasuk kelas Super Gearbox dari mahasiswa untuk ikut di kelas senior Sirkuitnya cukup asik gitu Banyak tricky lah banyak yang tricky Lalu ini kan ada perubahan lah tambahan jarak gitu dari itu jadi lebih seru aja tahun ini Yang pertama kan perubahannya pasti di track Di track lebih panjang dan lebih seru sih Untuk perasaannya ya lebih harus dapat juara tahun ini Rasanya ya agak digedekan sih Juga kan masih pertama kali bawa Gokerni, Gokerni Strik Ya digedekan sih lebih menantang, menantang arenali Ini sulit tracknya Karena kan asfalnya ada yang halus, ada yang kasar Banyak yang di tekongan-tekongan itu banyak yang crash Karena asfalnya terlalu lembut ya, bagus Jadi banyak yang crash Kalau buat besok harapannya lebih baik dari hari ini Ada target juara kan udah jauh-jauh juga Dari Aceh nih, harus luara Harus mau dium lah Baru saja kewintar, sekarang menantung ya Oke bisa lebih cepat lagi Electric Karting Race 2024 Merupakan sportainment Yakni acara yang memandukan olahraga dengan hiburan Selain diberiakan oleh para influencer di dunia balap Acara ini juga dilengkapi panggung hiburan Bot pameran Serta bot makanan Seru Mantap lah pokoknya Seru, seru lah Pokoknya wow Gymnya oke-oke Pewenakannya seru Acaranya rame sih Rame banyak Dapet door prize juga Cuma saya gak dapet Acara yang terbuka untuk umum ini Membuat antusias warga Bandung dan sekitarnya Untuk perdatangan melihat dan mengunjungi acara Electric Karting Race Bisa dibilang satu-satunya kesempatan saya gitu buat di ranah profesional ini gitu ya Mungkin abis ini juga bakal ini ya Bakal sibuk gitu jadi Emosional sekali Lumayan seru balapannya tadi ya Karena kemarin ada masalah di sesi pre-final Jadi kita di final harus start dari paling belakang Sebenernya tadi udah sempet ke satu Udah ninggalin jauh Cuman lagi-lagi karena ini pertama kali saya balap listrik ya Percobaan baterainya udah habis Jadi last lap tadi pelan banget Jadi akhirnya harus puas di posisi kedua Selamat kepada para pemenang Lomba Elektrik Karting Race tahun 2024 Dalam putaran pertama di Kota Bandung, Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat